Pemirsa MTK ke-52 Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Sarulangun tidak hanya perlombaan, sekaligus mesyarkan Al-Quran, namun juga memberikan manfaat dan dampak ekonomis terhadap pelaku UMKM dan para pedagang yang mengikuti bazar di arena utama MTK tingkat Provinsi Jambi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini dan berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jari media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Agar kata saya Fadila Aghani pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Para pedagang mengaku kegiatan bazar MTK menambah penghasilan mereka hingga 5 kali lipat. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang pedagang makanan khas Kabupaten Sarulangun. Menurut Al-Badri, sebagai pedagang makanan khas Kabupaten Sarulangun ini, biasanya dalam satu hari mereka hanya mendapatkan keuntungan 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun saat ini dengan adanya bazar MTK ke-52 di kota Sarulangun, dirinya bisa merauk keuntungan hingga 1 juta rupiah dalam satu harinya. Dirinya mengatakan semenjak diadakannya acara MTK tingkat provinsi Jambi di Kabupaten Sarulangun ini, omset yang didapatkan setiap harinya meningkat drastis. Apalagi pada saat penutupan ini, para pengunjung berdesak-desakan untuk berbelanja oleh-oleh makanan khas Kabupaten Sarulangun. Ini sudah berapa hari disini? Sudah dari malam pembukaan. Nah untuk omset disini selama MTK ini kayak mana perkembangan? Alhamdulillah panjang bang. Panjang. Rame terus sekat-kakunjung, yang mau pulang ke daerah masing-masing, beli lele. Nah yang paling laku disini apa kira-kira? Ini bang, kepang. Kepang ya? Itu makanan dari Sarulangun ya bang? Pasir Sarulangun. Produk yang disini juga? Dodol juga. Nah berarti selama MTK ini omset ini kok? Biasanya kalau perharinya berapa? Hari-hari biasa? Kalau di teko. 200-300. Berarti ini sampai 5 kali lipat, jadi baru 1 jutaan per hari ya. Oke terima kasih ya bang. Badri mengatakan oleh-oleh yang paling digemari para pengunjung adalah makanan kipang dan dodol asli produk Sarulangun. Sehingga dalam satu harinya, pedagang ini bisa menjual barang dagangannya hingga ratusan bungkus. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!